Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep medan magnet Sebutir peluru bermasa 4 gram, berarti kita ubah ke kilogram, 4 kali 10 pangkat minus 3 Kilogram kita kalikan 10 pangkat minus 3, bergerak dengan kecepatan Berarti kecepatan V nya, 160 meter per second dari keadaan diam Akibat medan magnet bumi Kemudian disini, 5 kali 10 pangkat minus 5 tesla Berarti B nya, 5 kali 10 pangkat minus 5 tesla Kemudian sudut yang dibentuk antara B, medan magnetnya dengan V kecepatannya itu adalah teta Karena tegak lurus berarti 90 derajat tetanya Misalkan peluru tersebut memiliki muatan, berarti muatannya adalah Ki Itu 12 kali 10 pangkat minus 9 kolom Jika jarak mendatar yang ditempu peluru, itu 1 kilometer, berarti SX nya Jarak mendatar, jarak terhadap sumbu X nya 1 kilometer Atau disini adalah 1000 meter Jarak penyimpangan peluru dari lintasan awal, disini kita misalkan SY saja terhadap sumbu Y Jika saya gambar, ilustrasi gambarnya adalah seperti ini Ini awalnya adalah jarak mendatar Ini SX Kemudian dia akan menyimpang, seperti ini Terhadap sumbu Y, ini adalah SY nya Nah bagaimana mencari jarak penyimpangannya Disini dari lintasan awal, ini adalah SY nya Yang saya beri warna biru Bagaimana mencarinya Cara mencarinya adalah seperti ini Kita cari terlebih dahulu kecepatannya Kecepatan awalnya disini adalah SX sama dengan karena untuk mendatar bergerak secara gerak lurus beraturan Atau kecepatannya tetap Berarti V dikali dengan T T disini waktu SX nya 1000 sama dengan V nya adalah 160 dikali dengan T Berarti T nya 1000 dibagi 160 6,25 dengan satuannya second Ini waktunya Sekarang kita lihat gaya yang bekerja Ini ada gaya apa? Karena ada penyimpangan Penyimpangan ini diakibatkan oleh gaya Lorenz Berarti F disini sama dengan Gaya Lorenz B dikali dengan Ki Muatannya Dikali dengan V Dikali dengan sin theta B nya kita masukkan 5 x 10 pangkat min 5 Ki nya 12 x 10 pangkat min 9 V nya 160 Dikali dengan sin 90 derajat Sin 90 derajat itu satu Berarti 5 x 12 x 160 itu adalah 9600 Dikali dengan 10 pangkat min 14 Dikali dengan sin 90 derajat adalah satu Berarti disini 96 x 10 pangkat min 12 Newton Seperti ini Sekarang kita gunakan Hukum Newton kedua Sigma F sama dengan M kali A Penyimpangan ini karena adanya percepatan Berarti gaya Lorenz ini F mengakibatkan adanya percepatan M masa kali A percepatan Sigma F resultant gaya yang bekerja Hanya F Berarti 96 x 10 pangkat min 12 Sama dengan M nya adalah 4 x 10 pangkat min 3 Dikali dengan A 96 x 10 pangkat min 12 Per 4 x 10 pangkat min 3 Itu sama dengan A percepatannya Berarti 24 x 10 pangkat min 9 Meter per second kuadrat Itu adalah percepatannya Sekarang kita cari Sy nya Sy nya disini Bergerak secara GLBB Karena memiliki percepatan Berarti Sy nya Jarak penyimpangannya V 0 Y Kecepatan awal terhadap sumbu Y nya Dikali dengan T Ditambah setengah kali A Percepatannya Dikali dengan T pangkat 2 T yang digunakan sama Untuk mendatar maupun Yang sumbu Y Berarti T nya yang kita gunakan adalah 6,25 Second Nah V 0 Y nya disini Tidak ada Berarti 0 meter per second Berarti kita tinggal masukkan Sy sama dengan 0 x 6,25 Ditambah setengah kali percepatannya 24 x 10 pangkat min 9 Dikali dengan 6,25 Dipangkatkan 2 Sy nya sama dengan 0 ditambah dengan 12 x 10 pangkat min 9 Dikali dengan 6,25 Dipangkatkan 2 Hasilnya adalah 39 Seperti ini Berarti Sy nya sama dengan 39 x 12 Yaitu 4,68 Dikali 10 pangkat min 9 Berarti Sy nya sama dengan 4,68 Dikali dengan 10 pangkat min 7 Dengan satuannya meter Kita ubah 4,68 nya kita bulatkan menjadi 4,7 Dikali 10 pangkat min 7 Dengan satuannya meter Berarti jawaban yang tepat Itu adalah yang A Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan